Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah visual branding ini, kita akan membahas mengenai produk kemasan makanan. Mari kita masuk ke pengertian. Dan pengertiannya di sini untuk kemasan menurut Kotler dalam Putra 2014, desain kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi wadah dari suatu produk. Desain kemasan dapat ditinjau dari dua sudut pandang mengenai perancangan sutur kemasan dan terkait grafis untuk mendukung informasi yang disampaikan melalui kemasan. Menurut Durdev dan Melatik 2011. Fungsi dari kemasan sendiri di sini memiliki fungsi diantaranya kemasan produk berfungsi sebagai media untuk melindungi produk dari berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan timbulkan kerusakan produk seperti cuaca, sinar matahari, jatuh, dan sebagainya. Kemasan juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi mengenai produk tersebut. Peranan produk kemasan makanan. Dalam masyarakat modern, kemasan adalah elemen yang penting sebagai alat pemasaran di mana identitas merk dagang atau brand ini mempunyai peranan yang penting. Kemudian menurut Mittelman dalam Ardia 2017 menyampaikan bahwa kemasan adalah alat pemasaran yang krusial karena pemasaran adalah penjual tanpa suara atau silent salesman. Kemasan adalah faktor terakhir yang bisa mempengaruhi konsumen untuk membuat sebuah keputusan pembelian. Sehingga di sini informasi baik verbal maupun visual itu sangat penting dalam mempromosikan produk kemasan ini. Jadi di sini dalam bidang visual, kemudian verbal seperti juga informasi halal, batas kadar luarsa, dan sebagainya. Informasi dalam bentuk visual dapat dipimpulkan melalui tipografi, warna, dan gambar yang memiliki nilai estetis. Kemudian juga desain grafis ini pada label dan kemasan membentuk kontak pribadi antara produsen dan konsumen. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa konsumen membutuhkan waktu rata-rata 7 detik ketika membuat keputusan pembelian. Menurut May ini 2014, kemasan juga harus dapat menarik perhatian konsumen sehingga dalam waktu yang singkat yaitu sekitar setengah detik untuk dikenali dan setengah detik kemudian untuk dicintai. Dengan demikian, pesan yang disampaikan harus bersifat instan, langsung untuk mengikat konsumen secara emisional. elemen visual pada kemasan. Di sini elemennya diantara ada tipografi, warna, elemen visual, tipografi yang berupa berkaitan dengan font. Di sini pada kemasan itu dapat dipilih yang sesuai untuk kemasan makanan. Kemudian untuk warna. Warna merupakan elemen visual yang paling penting sebagai daya tarik visualnya. Kemudian selanjutnya ada foto, ilustrasi, atau ornamen. Itu bisa ditampilkan untuk menarik dari segi pengemasan produknya. Pada produk kemasan makanan berikut, di sini dapat terlihat untuk yang sebelah kiri, misalkan di sini terlihat bagaimana packaging untuk membawa minuman dan makanan. Terlihat di sini bagaimana ergonomi untuk operasionalnya. Ini dapat terlihat cara membawanya. Kemudian di sini juga ada bentuk makanan seperti biskuit, bagaimana mengolah unsur visualnya di sini, dan di bagian mulutnya di sini dibuat transparan, sehingga terlihat isi dari makanan itu seperti apa, menarik konsumen. Pada gambar yang samping ini juga terlihat bagaimana membawa satu produk makanan dari satu lembar kertas, kemudian dibentuk menjadi sebuah packaging yang menarik di sini pengolahannya. Jadi di sini dalam pengemasannya ada pembentukan bagaimana bentuk yang tepat seperti ergonominya dipertimbangkan, kemudian diameter dari makanan yang akan dibawa, berarti dari segi ukuran disesuaikan dengan makanan yang akan dibawa. Sehingga ketika dibuka ini mempermudah untuk konsumen mengoperasionalkan dari produk tersebut. Selanjutnya di sini pada produk kemasan makanan juga, yang bawah coklat ini bentuk simpelnya, bentuk sederhana. Bentuk sederhana yang sudah banyak beredar di pasaran. Dari bentuk sederhana ini, kalian bisa mengembangkan menjadi ada ukuran sedang, ada ukuran besar, kesedang, maupun kecil. Dari bentuk pola yang sederhana, ini bisa berkembang menjadi bentuk seperti ini, dari bentuk segi tiga, kemudian dikembangkan jadi segi lima, segi enam, atau berbentuk seperti tenda, kemah ini. Kemudian berkembang atau berbentuk seperti bunga. Sehingga di sini packaging itu bisa berkembang menjadi bentuk yang menarik. Di sini bagaimana untuk operasional, untuk membukanya, kemudian di dalamnya untuk isi makanannya. Agar menarik, ini bisa ditambahkan labelnya, untuk sebagai, bukan hanya sebagai label, tapi pengunci dari produk. Sekian materi dari ibu yang mengenai kemasan produk makanan. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugasnya. Tugasnya yaitu membuat dua alternatif. Produk kemasan makanan coklat, di situ disertakan ada gambar tampak depan, tampak samping, kemudian perspektif, tampak belakang. Jika dibutuhkan tampak atas, silakan tambahkan tampak atasnya. Lalu ada deskripsi produknya, di situ dijelaskan. Sekian materi dari ibu untuk hari ini. Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb.